assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat museum dimanapun berada Alhamdulillah kita pada saat ini masih di saluran yang biasa channel museum di YouTube museum talk dan Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan diskusi dengan salah satu tenaga yang yang ahlinya ahli lah kalau pasalnya beliau adalah spesialis manuskrip yang ada di di Nusa Tenggara Warat khususnya di Mataram bersama kita hadir Ibu Made Joni Artini beliau adalah dosen di institut agama Hindu negeri Gede Puja Mataram gimana kabarnya Bu sehat baik sehat syukur kita bisa berdiskusi ya ya tema kita terkait dengan manuskrip naskah kuno yang ada di masyarakat dan dari sisi kahlian kami sangat mengagumi kahlian Ibu terkait dengan naskah lontar nah naskah lontar atau kalau naskah kuno ya sering masyarakat mengatakan itu masih ada di secara praktiknya di masyarakat ya baik Pak Alham terima kasih jadi naskah kuno atau lontar ini masih ada di masyarakat masih ada di masyarakat dan masih digunakan sampai saat ini oleh masyarakat sebagai acuan dalam berbagai hal dalam berbagai hal? ya dalam kehidupan sehari-hari? betul kenapa saya katakan tadi dalam berbagai hal karena naskah lontar kita ini kan banyak jenisnya seperti itu banyak ragamnya ada lontar yang berkaitan dengan ketuhanan ada yang berkaitan dengan kesenian berkaitan dengan arsitektur berkaitan dengan hukum kemudian ada juga yang berkaitan dengan kesehatan atau lontar usada dan sebagai informasi awat museum, museum negeri Nusa Tenggara Barat memiliki tidak kurang dari seribu dan Bu Desa juga salah satu dari tenaga ahli yang dimiliki oleh museum kita dalam proses ini banyak sekali mengkaji naskah kuno yang dalam bentuk lontar yang ada di museum negeri Nusa Tenggara Barat jadi prosesnya kita melakukan pengkajian, kita melakukan digitalisasi, kita melakukan alih aksara dan ada publikasi publikasi jadi sahabat museum, kalau sahabat museum ingin mengetahui berapa lontar yang sudah diterjemahkan silahkan membuka website museum negeri Nusa Tenggara Barat dan Bu Desa, kita bicara tentang lontar yang ada di masyarakat tadi sudah disampaikan lontar itu masih ada nah secara garis besar, lontar ini berisi apa? tadi sudah disampaikan jenisnya tapi lontar ini kan jelas dia berisi tentang apa yang menjadi tradisi peninggalan pendahulu kita nenek moyang kita atau pendahulu-pendahulu kita nah itu biasanya berisi tidak hanya terkait dengan tadi sudah disebutkan tapi sebenarnya lontar itu adalah ilmu pengetahuan betul, jadi lontar itu adalah ilmu pengetahuan berdasarkan pengalaman dari nenek moyang kita yang ditulis ke lontar kenapa ditulis? sebagai pengingat bagi mereka dan bagi kita penerusnya jadi lontar itu adalah seperti yang sekarang itu adalah buku buku iya, jadi lontar itu adalah sumber pengetahuan yang ditulis oleh nenek moyang kita berdasarkan pengalaman mereka pengalaman mereka dan biasanya lontar yang ada menyebar di masyarakat di Nusa Tenggara Barat khususnya di Pulau Lombok itu menggunakan bahasa apa? jadi yang kemarin kami kerjakan di museum itu banyak yang mempergunakan bahasa Jawa kuno bahasa Jawa Tengahan kemudian bahasa Bali dan bahasa Sasak bahasa Sasak betul berjenis-jenis banyak sekali ragamnya apa jenis bahasa yang dipergunakan di lontar yang ada di museum ini berarti masyarakat yang memiliki lontar seharusnya bersyukur ya? iya karena masih memiliki tradisi ilmu pengetahuan betul masyarakat Lombok sih khususnya yang harus bersyukur karena memiliki lontar yang begitu banyak begitu banyak begitu banyak dan itu semua isinya adalah pengetahuan nah lontar yang ada di Pulau Lombok khususnya tidak hanya yang dibuat oleh masyarakat Lombok tapi juga berasal dari daerah lain seperti apa contohnya? kalau itu saya mungkin tidak bisa memastikannya dengan pasti karena lontar ini kan ada lontar yang berupa salinan seperti itu jadi banyak lontar-lontar ini berupa salinan kenapa berupa salinan? jadi dahulunya kita punya tradisi menyalin lontar seperti itu jadi ada lontar lontar itu yang disalin seperti itu dan salinan lontar karena dulu tidak punya mesin kotok ya ya itu ya mesin kotok kopinya ya itu yang nyalin itu ya dan salinan lontar inilah yang menyebar seperti itu tapi mungkin sahabat muslim juga tahu karena salah satu lontar yang terkenal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yaitu negara negara kartagama itu ditemukan di Lombok iya di Puri yang ada di Cakra di Puri ada di Cakra itu dibawa oleh Belanda pada tahun 1897 ketika terjadi penaklukan penaklukan dan itu juga menjadi salah satu informasi kita terkait dengan Raja Majapahit betul sekali teknis pemerintahannya ada di sana teknis pemerintahannya dan itu menunjukkan bahwa betapa besarnya kerajaan yang ada di Nusantara dan kita adalah orang-orang yang beradab sejak zaman dulu itu intinya dari lontar inilah kita tahu bahwa kita sebenarnya masyarakat yang maju betul masyarakat yang maju masyarakat yang beradab karena kita sudah mengenal tulisan mengenal tulisan itu intinya jadi kita bisa bercerita tentang kondisi masyarakat pada saat ini betul sekali kalau tidak ada lontar-lontar ini kita tidak akan tahu apa yang terjadi pada zaman dahulu oke biasanya masyarakat kita lebih mengerucut tentang Usadarari biasanya masyarakat merujuk itu dalam kegiatan apa oke baik jadi lontar Usadarari ini sebenarnya berisi tentang yang pertama ciri-ciri penyakit ciri-ciri penyakit yang terjadi pada anak oke ciri-ciri penyakit yang ada terjadi pada anak yang kedua adalah jenis-jenis tumbuhan jenis mantra-mantra yang dipergunakan untuk menyembuhkannya dan yang ketiga adalah cara untuk menyembuhkannya jadi ada banyak cara untuk mempergunakan obat yang ada di lontar Usadarari ini misalnya ada yang disemburkan terus ada yang dibuat menjadi bedak ada yang diminumkan dibuat pupur ada yang ada yang diminumkan ada yang dibuat bedak kemudian ada yang dibuat ramuan yang ditempel saja seperti itu disembe ya bisa dibilang disembe dipergunakan di macam-macam diolaskan di badan tergantung kebutuhan misalnya ada yang dipergunakan di kepala seperti itu ada yang ditempelkan di perut misalnya ada yang di punggung ada yang di kaki seperti itu itu pengobatan itu kan tidak hanya menggunakan metode herbal herbal tapi ada juga mantra-mantra itu pengobatannya itu secara bersamaan oke jadi dia ada beda-beda Pak Lam jadi penggunaannya itu ada yang berbeda-beda tergantung jenis penyakitnya kalau anak-anak ini kan kalau sakit itu agak repot kita ya karena kita tidak tahu dia sakitnya itu apa karena dia tidak bisa ngomong seperti itu tiba-tiba dia nangis jadi di lontar usadilari ini dijelaskan misalnya ketika perut anak itu besar kembung terus matanya cekung atau matanya lebih banyak putihnya seperti itu nah ini ini nama penyakitnya seperti itu ini obatnya seperti itu jadi di lontar usadilari yang saya pernah teliti itu ada 139 jenis penyakit 139 jenis penyakit iya bukan spesifik jenisnya ya tapi misalnya panas panas itu ada beberapa macam panas iya jadi ada 139 jenis indikasi penyakit yang bisa disembuhkan dengan berbagai macam metode misalnya ada yang digunakan dengan di cembe tadi ada yang dengan disembuhkan ada dengan cara diminumkan ada juga dengan dibacakan doa seperti itu nah berarti kan ada sistem yang komplek untuk menyembuhkan tidak hanya menggunakan obat-obatan herbal tapi juga ada proses yang sifatnya spiritual iya betul dan ini biasanya di masyarakat apakah orang tua bisa mempraktekan langsung atau dia harus ke semacam paranormal atau dukun dukun bahasa belian itu apa bisa dipraktekan secara langsung oleh orang tua oke jadi seperti ini saya kenapa tertarik dengan lontar usadirari sebenarnya maksudnya adalah dengan adanya lontar usadirari itu menimbulkan kembali keinginan masyarakat untuk menanam apotek hidup sebenarnya Pak Alam jadi bahan-bahan dari obat yang ada di lontar usadirari itu sebenarnya bisa kita tanam sendiri ada di sekitar kita ada di sekitar kita sebenarnya seperti bahan apa misalnya ada daun dap-dap seperti itu terus ada bawang merah itu ada jadi sebenarnya dengan adanya lontar usadirari kita bisa membuat apotek hidup di sekitar kita di sekitar kita kenapa saya menyatakan seperti ini kan kadang apa ya banyak orang yang berpikir kalau terlalu banyak anak dikasih obat obat itu ada kandungan kimianya walaupun saya tidak obat-obat yang yang diminum yang sekarang yang sifatnya kimiawi ya ya walaupun belum ada apa ya pembuktian secara ininya tapi kan banyak masyarakat yang menganggap seperti itu masih mempercayai jadi artinya ini adalah alternatif bagi pengobatan yang masih sifatnya kimiawi iya jadi lontar usadirari ini adalah salah satu alternatif yang bisa dipergunakan oleh orang tua dan mereka bisa membuat kendiri ketika mereka tahu masalahnya mereka banyak yang tidak tahu seperti itu ada dua masalah sih sebenarnya yang pertama tidak mau yang kedua tidak tahu kalau orang tidak mau biasanya sudah tahu kalau dia tidak mau ya kita bisa berbuat apa kan atau yang tiga tidak yakin tidak yakin bisa tidak yakin metode pengobatan ya betul kita kembali tadi masyarakat di perkotaan atau di desa ini masih dipakai berdasarkan hasil penelitian saya itu masih dipergunakan di kota ada yang masih mempergunakan misalnya kalau anak panas itu yang dirapuhkan rapuhkan itu bahasa Indonesia apa ya diusapkan itu mempergunakan bawang merah untuk meredakan panas itu kan masih dipergunakan sampai saat ini bahkan kita dulu kecil-kecil juga masih tuh minyak kayu putih campur dengan bawang merah masih kan iya betul masih dan mungkin juga saya rasa metode itu masih ada di masyarakat masih masih ada di masyarakat nah yang itu yang saya sampaikan tadi kadang-kadang masyarakat ini juga tidak tahu sebenarnya kita itu punya dan apa ya Pak Alam jadi kita orang Indonesia itu punya sumber daya ilmu pengetahuan yang luar biasa dari Nenek Moyang tapi pada tahun 1937 yang pun pas membahas usadir area ini justru seorang peneliti dari Jerman Jerman oke sahabat museum kami juga di tahun ini pernah didatangi oleh peneliti dari BRIN yang memang dia memfokuskan untuk mencari pengobatan alternatif yang bersumber dari naskah-naskah kuno dan ini penelitiannya juga masih berlangsung bekerja sama nah museum memiliki banyak sekali naskah kuno dan ada sekitar seribu lebih naskah kuno yang dimiliki oleh museum negeri 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 dan banyak sekali termasuk naskah ini dimiliki oleh museum iya ada lontar usadir area yang dimiliki oleh museum dari jenis penyakit tadi disebut dari yang ringan sampai yang berat iya kalau untuk lontar usade itu ada banyak jenis penyakit yang bisa disembuhkan sebenarnya seperti lefra bahkan gangguan jiwa pun ada ada usade untuk pengobatan gangguan jiwa itu ada untuk ini juga ada nih apa untuk orang dewasa dalam rumah tangga itu ada jadi itu namanya lontar rukmini tatwa sayangnya di museum intim itu gak ada belum ada ya belum ada nanti kita akan cari lah kita bahas secara ilmu ya jadi saya pernah meneliti itu jadi itu bisa dipergunakan untuk pria dan wanita dalam hubungan rumah tangga ya hubungan keharmonisan rumah tangga tepatnya dan banyak juga kita mengenal ya tradisi Cina kuno juga mengenal kan apa namanya tata cara berhungan rumah tangga dan di tradisi Jawa juga ada bahkan di kitab-kitab Prambon itu apa juga disebutkan nah sejauh kira-kira yang kita memiliki manuskripnya sejauh mana proses pelestariannya yang yang berlangsung saat ini di masyarakat proses pelestariannya yang pertama sih masyarakat sebenarnya harus aware bahwa lontar-lontar yang mereka miliki ini sebenarnya ilmu pengetahuan jadi di masyarakat itu banyak yang menganggap ini sesuatu yang tidak boleh dipegang sesuatu yang tidak hanya dibuka waktu tertentu saja padahal di lontar-lontar ini kan terdapat ilmu pengetahuan dan itu harusnya sama-sama kita baca kalau masyarakat tidak bisa membaca berikanlah kepada orang-orang yang bisa membaca misalnya ahli-ahli atau akademisi atau filolog paling gampang dikasih ke museum sih sebenarnya untuk dirawat atau didigitalisasi sebenarnya biar tidak rusak karena kan rapuh lontar ini Pak Alam ya kita di museum negeri Nusa Tenggara Barat juga memiliki program digitalisasi dan kami bekerjasama dengan privasi perpustakaan nasional untuk melakukan digitalisasi dan kami juga di dalam website kita juga sudah menyampaikan ke masyarakat terkait dengan terjemahan ahli bahasa dari berapa kitab naskah kuno seperti babat tombok babat raya dan berapa manuskrip lain nah kira-kira dari penelitian buddhasa ini kalau kita publikasikan kan yang masih ada ini naskah kuno yang sudah berbentuk buku dan terjemahan bahasa Indonesia sudah ada ya ini masalahnya masalahnya kita ketemu di sini jadi proses translasi itu orangnya yang kita sedikit sekali orang-orang yang memiliki keahlian untuk mentranslasi ini rasanya masih kurang jadi kita memang butuh orang-orang yang bisa mentranslasinya dengan baik seperti itu setelah ditranslasi baru bisa dikaji lagi mungkin museum punya rencana untuk membuat kajian-kajian secara akademis terhadap lontar-lontar ini dan kita juga sudah melakukan itu misalnya kemarin Nasta Puspekarmu kita sudah bahas mengundang salah satu guru besar berasal dari Belanda Ropandik dan berapa juga para ahli-ahli di masyarakat dan naskah itu juga kita sudah bukukan nah mudah-mudahan nanti dengan naskah ini akan ada proses jadi proses pertama itu ada kita mengalibahsakan terus yang kedua kita mendigitalisasikan dan setelah itu melakukan kajian terhadap naskah-naskah yang ada dan kira-kira kedepannya bu tidak hanya naskah pusadarari ini terkait dengan naskah-naskah yang lain kira-kira di masyarakat itu perlakuannya berarti kan Bu Desa tadi berkesimpulan salah satu hipotesanya memang ada perlakuan yang salah terhadap naskah ini seharusnya naskahnya dikaji tapi dalam keseharianya malah diperlakukan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan fungsinya ya sebenarnya sih tidak salah juga tidak ya karena itu kan hak mereka tapi kita sebenarnya patut melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa lontar ini adalah sumber ilmu pengetahuan kita garis itu bahwa lontar adalah sumber ilmu pengetahuan jadi sumber ilmu pengetahuan ini harus kita sebarluaskan kepada masyarakat hal layak lamai oleh sebab itu mohon memberikan akses kepada orang yang memang bisa pertama mengalih aksarakan mengalih aksarakan ke bahasa bahasa Indonesia kalau sudah ditranslasi ke bahasa Indonesia bisa dibuat buku bisa dibuat artikel bisa disebarluaskan ke masyarakat mungkin kita diskusikan seminarkan bisa bisa diseminarkan seperti itu dan proses terakhir adalah menyimpan di tempat yang yang rapi ya untuk menjaga karena kan lontar ini rapuh dalam proses pelestarian lontar apa kendala yang biasa dihadapi oleh masyarakat untuk melestarikan lontar-lontar yang dimiliki oleh masyarakat oke misalnya masyarakat pelosok kadang kan mereka tidak tahu informasi bahwa lontar yang mereka miliki ini kan harus dirawat seperti itu jadi mungkin kita juga para filolog itu tidak punya jangkauan seluas itu untuk menjangkau masyarakat nah harapannya adalah kita bekerja sama lah mungkin dari museum dengan teman-teman pencinta lontar ini untuk mengedukasi masyarakat oke misalnya di masyarakat kita mungkin lebih teknis di masyarakat dia memiliki lontar masker perawatannya seperti apa gak bisa dia karena kalau masyarakat awam itu mereka kalau punya lontar ya cuman dibersih-bersihin aja padahal kan membersihkan lontar itu punya teknik sendiri ada teknik sendiri terus ada alat-alat yang dipergunakan terus gak bisa lontar itu digosok-gosok serat-serat malah hilang tulisannya nanti ya jadi harus mendapatkan perlakuan yang khusus ya karena mereka kan maaf bukan mereka karena lontar ini kan usianya sudah tua ya dan rentan seperti itu jadi memang harus mendapatkan treatment treatment iya mendapatkan treatment khusus dan museum memiliki kahlian untuk itu ya itu dia kami menyarankan masyarakat dapat museum mungkin warisan keluarganya itu bisa melakukan perawatan di museum negeri Indonesia Tenggara Barat dan kita mungkin bisa mengalih bahasakan mengalih akarakan karena memang kekayaan yang dimiliki oleh nenek moyang kita itu adalah kasana ilmu pengetahuan yang luar biasa dan tidak dimiliki oleh negara lain tidak dimiliki oleh negara lain jadi ilmu pengetahuan khususnya di bidang kesehatan kalau kita merujuk kepada nasga husa darare itu konstruksi penyakitnya itu adalah penyakit yang ada di masyarakat iya dan pengobatannya itu menggunakan apa namanya bahan-bahan yang ada di sekitar kita jadi kita tidak memilih contoh bahan-bahan berupa gingseng misalnya yang berasal dari Korea misalnya iya gak ada gak ada kan sebenarnya misalnya kunyit atau lengkuas yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi bahan-bahan untuk kita menjaga kesehatan kita dan terima kasih Bu Desa terima kasih dialog singkatnya dan sahabat musium itu dialog kita dengan Bu Desa terkait dengan naskah bagaimana kita memperlakukan naskah bagaimana kita menjadikan naskah itu sebagai sumber ilmu pengetahuan sumber dari yang berasal dari tradisi masyarakat pendahulu kita masyarakat dan kita harus tepat juga memperlakukan hasanah filman itu jangan sampai menjadi film terima kasih Bu Desa mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam edisi berikutnya sahabat musium nanti kita akan bertemu dalam musium top dengan tema-tema yang menarik selamat turi kalau sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati